Halo, salam sehat. Bertemu lagi dengan saya, Shirley Apotheker Anda. Dalam video kali ini, saya akan berbagi informasi tentang sakit pinggang dan obat yang dapat digunakan untuk mengatasi nyeri pada pinggang. Sakit pinggang adalah sakit yang dialami pada punggung bagian bawah atau samping dan penderita sakit pinggang ini akan mengalami sakit yang hilang dan timbul atau secara terus-menerus pada satu sisi pinggang atau keduanya. Sakit pinggang seringkali disebabkan karena cedera otot atau sendi pada area pinggang yang disebabkan karena posisi tubuh yang salah, mengangkat benda berat, atau melakukan gerakan secara berulang. Sakit punggung bagian bawah ini juga dapat disebabkan karena ada gangguan pada organ ginjal infeksi atau gangguan pada tulang belakang. Namun pada video ini, kita hanya akan membahas masalah sakit pinggang karena nyeri otot atau cedera otot. Salah satu obat yang dapat digunakan untuk mengatasi nyeri karena cedera otot pada pinggang adalah bimasil kaplet. Bimasil adalah obat yang bermanfaat untuk meringankan nyeri sakit pinggang akibat nyeri otot. Dalam tiap tablet bimasil mengandung ibuprofen 200 mg dan paracetamol 350 mg. Obat ini termasuk ke dalam golongan obat analgesik dan antipiretik. Selain untuk mengatasi nyeri otot, bimasil juga dapat digunakan untuk menurunkan demam. Untuk dosis dan aturan pakai bimasil, pada orang dewasa direkomendasikan 1 kaplet tiap 6 jam sekali bila diperlukan atau sesuai anjuran dari dokter. Obat ini harus diminum setelah makan untuk menghindari rasa tidak nyaman pada lampu. Dan dosis maksimal pemakaian obat ini adalah selama 10 hari. Baik demikian informasi dari saya mengenai sakit pinggang akibat cedera otot, obat untuk mengatasi nyerinya yaitu bimasil. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi Anda. Dan bila ada pertanyaan, Anda dapat bertanya di kolom komentar. Salam sehat, saya Serli, apoteker Anda.